Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Pemis 21 Mei 1998. Lebih dari tiga dekade Soeharto berkuasa sebagai orang nomor satu di Indonesia, kinerja baik pemerintah di bawah Soeharto seakan tenggelam oleh peristiwa tragedi Trisakti, yang sangat membekas di hati dan pikiran rakyat. Padahal, bila menilik kembali keberhasilan Presiden Kedua Indonesia sebagai motor pembangunan patut diapresiasi, yang paling fenomenal adalah Indonesia berhasil swasembada beras pada 1984 dan mendapat penghargaan dari Food and Agriculture Organization pada 1985. Selain itu beberapa program di bidang kesehatan yang tetap dilaksanakan hingga sekarang, seperti penyuluhan-penyuluhan di pos pelayanan keluarga berencana dan kesehatan terpadu, pos Yandu, diinisiasi pada masa Orde Baru. Awal rezim Orde Baru dimulai pada peristiwa gerakan tanggal 30 September, di mana pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, enam jenderal senior dan beberapa orang lain dibunuh oleh para pengawal istana atau yang disebut Cakra Birawa. Presiden Soekarno disebut-sebut memerintahkan Cakra Birawa untuk menumpas pihak-pihak yang diduga ingin menggulingkan kekuasaannya, situasi semakin sulit ketika sejumlah mahasiswa berdemo mengajukan tiga tuntutan rakyat, Tritura, pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Presiden Mayor Jenderal Soeharto diduga memanfaatkan kondisi yang ada dengan memaksa Sekarno untuk menandatangani surat kewenangan yang dikenal dengan sebutan Surat Perintah 11 Maret, Super Semar, 1966 yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya, Super Semar inilah yang menjadi cikal bakal perpindahan kekuasaan negara ke tangan besi Soeharto. Kedikdayaan Soeharto mulai menemukan jalan buntu ketika krisis finansial melanda Asia pada 1997, kondisi ini memaksa Soeharto mengajukan pinjaman kembali dan berujung pada pemeriksaan mendetail kepada Soeharto oleh International Monetary Fund, IMF. Indikasi penyelewengan dana pinjaman guna pengembangan negara yang melibatkan Soeharto diungkap oleh World Bank. Keadaan ekonomi yang semakin buruk menjadi titik nadir penguasa yang mulai bertahta di pucuk pimpinan negara pada tanggal 27 Maret tahun 1968. Tepat 20 tahun lalu, rezim Orde Baru diruntuhkan oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi, dipicu oleh ketidakpuasan rakyat yang diwakili oleh para mahasiswa berdemo menentang kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Melihat kondisi ibu kota dan sejumlah kota besar lain semakin tidak kondusif, kerusuhan di mana-mana, perusakan dan pembakaran sejumlah gedung, dan mahasiswa berhasil menduduki gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR pada tanggal 21 Mei tahun 1998 Presiden Kedua Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie yang saat itu menjabat wakil Presiden. Runtuhnya rezim Orde Baru menandai kelahiran masa baru yakni era reformasi. Reformasi menjadi angin segar dalam demokrasi Indonesia, Rakyat dikembalikan pada posisi semula yakni pemimpin tertinggi dalam sistem demokrasi. Kebebasan dalam berpendapat menjadi lembaran baru bagi sejumlah media masa, kebebasan berorganisasi melahirkan sejumlah partai independen, dan masih banyak perubahan lain yang menjadi jawaban atas kekecewaan rakyat pada rezim Orde Baru.